Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sekarang mari kita teruskan aspek-aspek dari perencanaan dan persiapan survei statik GPS, yaitu terkait strategi pengamatan dan strategi pengolahan data. Nah, yang kita akan lihat pertama adalah strategi pengamatan. Kemudian hari Jumat pertemuan berikutnya kita lihat di strategi pengolahan data. Nah, ini tahapan pelaksanaan survei statik GPS yang sudah kita lihat sebelumnya ya. Kita masih membahas tahap perencanaan dan persiapan, dan nanti minggu depan kita masuk ke tahap pengumpulan data ya, dan seterusnya. Nah, kita sekarang melihat yang ketiga ini, yaitu aspek strategi pengamatan, di mana nanti kita akan melihat dari metode pengamatan, waktu pengamatan, lama pengamatan, dan pengikatan ke titik tetap ya, yang diperlukan. Nah, sekarang coba kita lihat perencanaan strategi pengamatan. Nah, kalau dalam perencanaan strategi pengamatan satelit GPS, untuk keperluan survei statik, ada beberapa hal yang harus diperhitungkan, yaitu nanti kita harus merencanakan metode pengamatannya bagaimana ya. Kemudian, waktu pengamatan, lama pengamatan, dan bagaimana pengikatannya ke titik tetap ya. Dan nanti, strategi pengamatan ini harus direncanakan dengan sebaik mungkin, karena disamping mempengaruhi ketelitian posisi yang diperoleh, tapi juga yang lebih penting nanti dalam aspek operasional, dia akan menentukan aspek-aspek finansial ya, waktu, berapa lama pelaksanaan survei, pergerakan personil, akomodasi, dan logistik ya. Jadi, justru ini yang aspek operasional ini yang penting ya. Kalau aspek teknis ketelitian posisi, kita bisa handle lah ya, karena dasar teorinya sudah jelas. Tetapi kalau aspek-aspek operasional ini, kalau tanpa perencanaan yang baik, bisa nanti merepotkan ya, kalau tidak dilakukan dengan sebaik mungkin, karena dia sangat dinamis dan bisa berubah setiap saat nantinya. Nah, metode pengamatan survei statik ya, nanti kita lihat metode pengamatan disesuaikan dengan tingkat ketelitian posisi yang diinginkan jelas ya, tapi yang sudah pasti memang dia harus relative positioning dan harus menggunakan data fase kan, kalau itu sudah, sudah baku lah. Dan nanti kita lihat juga pengamatan itu dalam suatu jaringan, misalnya contohnya disini, itu dilakukan dengan mengamati baseline-baseline yang menghubungkan titik-titik yang telah diketahui koordinatnya, maupun titik-titik yang akan ditentukan koordinatnya ya. Jadi dalam suatu jaring GPS nanti ya harus selalu ada titik ikat ya, dan biasanya kita tidak satu lah ya, minimal dua ya. Kalau, bahkan kalau jaringannya nanti sangat besar, sangat luas ya, jumlah titik ikat itu harus banyak ya, harus tersebar merata dengan baik. Dan nanti kita lihat dalam metode pengamatan ini, biasanya, best practice-nya, kita akan mulai pengukuran baseline dimulai dari titik yang telah diketahui koordinatnya, mulai dari titik ikat. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa segera menghitung faktor baseline-nya ya, malam harinya kita bisa langsung ya, dari koordinat yang telah diketahui. Dan selanjutnya dirambatkan terus ya, sampai ke sana ya, sampai ke titik ikat berikutnya, atau sampai selesai lah seluruh baseline-nya. Dan nanti memang strategi pengamatan ini, terutama strategi pengamatan baseline ya, itu nanti harus efektif, harus efisien, dalam artian harus optimal lah ya, dipandang dari segi tidak hanya aspek ketelitian, tapi juga biaya dan waktu. dan kalau bisa juga secara implisit dia sudah mengandung mekanisme kontrol kualitas ya, di dalam pengamatan baseline-baseline di dalam jaring GPS tersebut. Nah, nanti ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami ya, jadi dalam survei statik dengan GPS itu ada istilahnya sesi pengamatan ya, ini dari bahasa Inggris session ya, jadi sesi pengamatan ini adalah suatu selang waktu pengamatan, di mana semua receiver GPS melakukan pengamatan GPS secara simultan ya, jadi observation session istilahnya ya, jadi kalau kita menggunakan misalnya 3 receiver, satu sesi itu adalah saat di mana 3 receiver itu mengamati di 3 titik dalam waktu yang sama ya, karena nantinya untuk diferensial dan segala macam. Dan biasanya jaring survei statik GPS itu akan memerlukan beberapa sesi pengamatan lah ya, untuk menyelesaikannya. Nah, ini contohnya di bawah ini, misalnya kita punya 5 titik ya, dan kemudian kita menggunakan 3 receiver, R1, R2, R3, dan kita finalnya ingin seperti ini ya, jadi di finalnya kita ingin, ini baseline-baseline bebas atau trivial yang akan kita ukur ya, Nah, biasanya karena receivernya cuma 3, nah kita sesi pertama, receiver pertama ditaruh di titik-titik ini ya, dan baseline bebas atau non-trivial yang dapat ya ini ya, yang di garis merah ini, misalnya ngamati, katakanlah sejam gitu ya, atau 2 jam gitu ya, Nah, berikutnya nanti yang R1 ini pindah ke titik ini ya, di dalam sesi 2, jadi dalam sesi 2 nanti receiver 3 tetap diam di situ, receiver kedua juga tetap diam di sana, kemudian, receiver pertama dari titik yang awal pindah ke sini sebenarnya ya, nah, dapet di sini R1, R2, R3, jadi kita kemudian dapet pengukuran baseline-nya ya, yang ini dari sesi pertama, ini dari sesi kedua ya, nah kemudian, setelah misalnya selesai 2 jam, selanjutnya receiver R3 dan R2 tetap, kemudian yang R1-nya pindah ke titik yang selanjutnya, jadi dari sini dia pindah ke sini, ya, jadi pengamatannya receiver ada di titik ini, titik ini, dan titik ini R3, nah baseline yang diambil kan cuma 2 ya, baseline bebasnya ya, nah, dalam hal ini yang diambil adalah, yang mana, coba lihat ya, jadi, kita ada receiver di R1, R3, R2, karena yang belum ada ini, nah yang diambil yang ini, nah, 2 ya, kita ambil 2 baseline, nah, tinggal yang biru titik-titik ini, nah, oleh sebab itu, berikutnya, yang R2-nya pindah ya, ini pindah ke sini, ngamatin lagi, kemudian diambil 2 baseline bebasnya, nah, dapet ini, nah, jadi untuk mendapatkan, baseline yang, komplit semacam ini, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah, kita dengan 3 receiver, perlu, 4 sesi ya, nah, ini contoh ya, nanti kalau jumlah receivernya 2, ya, malah cuma, pindah-pindahnya lebih banyak ya, jadi nanti harus dicari juga, jumlah receiver yang optimal, terhadap titik, nah, ini kan contohnya cuma, 1, 2, 3, 4, 5 titik kan ya, kalau sehari-harinya, mungkin nanti bisa, kalau misalnya, reel-nya sih, bisa 100, atau, 100 titik, gitu ya, 150 titik, nah, itu bagaimana kan, banyak sekali ya, jadi perencanaannya harus, harus, harus baik, dan tentunya, seperti saya katakan sebelumnya, harus di overlay dengan yang, jaringan jalannya ya, nah, ini sebenarnya, kalau dia banyak ya, banyak, menyelebatkan banyak titik, sebenarnya ada, ada semacam rumus pendekatan ya, ada beberapa rumus sih, sebenarnya ya, yang dikeluarkan, tapi ini, hanya pendekatan saja, agar kita tahu lah, kira-kira berapa, dan nanti, biasanya, reel-nya ya, nanti kita harus, desain di kertas ya, nah, ada rumus, untuk menghitung jumlah minimum, minimum sesi lah ya, jadi ini jumlah minimumnya, bisa lebih banyak, nah, rumusnya semacam ini, n itu jumlah titik dalam jaringan, ya, m itu jumlah pertampalan titik antar sesi, jadi kita ingin, misalnya, kalau menggunakan 3 receiver, pertampalannya berapa, apakah 1 atau 2 ya, kalau menggunakan 4, berapa gitu ya, dan kemudian, r ini jumlah receiver, yang beroperasi secara simultan, ini jumlah titik dalam jaringan, nah, nanti S ini, bisa bilangan pecahan, tapi dia dibulatkan ke integer, yang lebih besar ya, jadi kalau misalnya, 3,2 ya dibulatkan ke 4 ya, cuma ini memang, rumus pendekatan saja, dan, mengestimasi jumlah minimum, sesi pengamatan ya, karena apa nanti, sebenarnya, kalau jaringannya besar, titik pertampalan itu, tidak mesti satu bilangan ya, kadang-kadang, kalau kita menggunakan 4 receiver, kadang-kadang dia bertampalan 2, atau bertampalan 3, gitu ya, nah, jadi ini, rumus ini juga memang, hanya sekedar pendekatan lah ya, dan kalau sudah dapat S-nya, nanti ya, jumlah minimum baseline bebasnya, jumlah sesi, kali, seperti biasa kan, baseline bebas, independen kan, R-1 ya, jadi kalau 4 receiver, 4 kurang 1, kali jumlah sesinya, tapi sekali lagi, ini jumlah, ini hanya, jumlah minimum, estimasi, dan rumusnya pendekatan ya, dan nanti, kalau kalian baca paper, segala macam, atau di internet, ada lagi rumus lain ya, yang, kira-kira mengestimasi ya, tapi ini biasanya penting, kalau jaringannya besar ya, dan kita susah menghitung satu-satu, nah, ini kira-kira saja ya, nah, ini contohnya, contohnya rumus tadi ini ya, jadi kebetulan di sini ada berapa, 13 titik ya, misalnya kita, kasus pertama, kita menggunakan 3 receiver, dan 4 receiver, nah, ini M-nya, kita anggap pertampalan, antara, satu sesi, dengan sesi berikutnya itu, di 2 titik ya, misalnya kalau 3 receiver, atau 4 lah ya, misalnya pertama, kita taruh di sini, di sini, titik-titik ini ya, A4, mengamati, nah, sesi berikutnya, kita, yang bertampalannya di mana, apa di 2 titik ini gitu ya, misalnya, yang ini pindah, ke sini, yang titik di sana, pindah ke sini ya, yang receiver, di titik 2 titik ini, tetap di situ, nah ini maksudnya, pertampalannya dia 2 ya, tapi ini, bisa saja terjadi nanti, kadang-kadang bertampalannya di 3 gitu, atau bahkan 1 ya, makanya ini, sebenarnya, jumlah sesi minimum saja ya, di sini kalau kita hitung, dalam kasus 3 receiver, dapat 11 sesi minimum, ini dapat 6 sesi minimum, jadi kalau menggunakan 4 receiver, nanti ada 18 baseline minimum, kalau pakai 3 receiver, minimum ada 22 baseline ya, tapi ini penekatan lah, jadi kita punya gambaran ya, tapi kalau mau tahu ya, di gambar sendiri ya, satu-satu gitu ya, untuk dapat apakah betul, 22, 18, mungkin ada baseline yang terukur 2 kali ya, istilahnya common baseline ya, bisa saja ya, untuk ininya, nah, juga nanti harus, difikirkan pergerakan receiver itu, bagaimana ya, karena pengaruhnya terhadap, kemajuan pekerjaan ini penting, tapi, pergerakan receiver ini, tentunya, harus di cross check, dengan kondisi lapangan ya, misalnya ini ke contoh, kita taruh R1, R2, R3, kemudian, di sini dikatakan, dari R1, pindah ke sini, nah, tapi apakah, memang ada jalannya ya, bisa saja, kadang-kadang, yang paling efisien, ini pindah ke sana, yang ini, pindah ke sini ya, itu alternatifnya, ini bisa dari sini, pindah ke sini, ini hanya, menunjukkan saja ya, tapi, kita lihat di lapangan, nanti yang paling, efisien itu, apakah memang, dari titik ini, pindah ke sana, ya, atau bagaimana, ya, atau yang, atau bisa juga, R3 nya, yang pindah ke situ, yang ini, pindah ke sana, bisa, kalau, tergantung jalur jalannya ya, ini juga, contoh saja ya, dari sini, pindah ke sini kan, kita perlu receiver, di R2, R1, R3, nah, R2, R3 sudah ada di sini, nah, ini, paling gampang, memang pindah ke sini, kalau di sini, memang, ada, jalan ya, tapi kalau misalnya, di sini, nggak ada jalan, nah ini, bagaimana ini, apakah ini harus, keriling ke sana ya, keriling ke sini, misalnya, baru ke sini, nah, apakah lebih efektif, masing-masing, geser saja, nah, nanti itu, pertimbangan lapangan, lah ya, kondisi di lapangan, ini juga sama ya, ini pergeseran, dan sebagainya, jadi, memang, nanti, di dokumen, finalisasi, perencanaannya, ini harus jelas juga, nanti ya, kira-kira, perpindahan ini, dari mana ke mana, itu ya, sudah ada, sudah ada, roadmapnya ya, dan, disesuaikan dengan, kondisi jaringan jalan, dan juga, sesi pengamatan, mana yang, beroperasi, setiap harinya ya, dan, nantinya, seperti disampaikan, sebelumnya, ya, agar nanti, lebih, efektif, efisien, ya, setiap, tim survey, yang, mengelola, satu receiver, membawa, satu receiver, harus dilengkapi, dengan peralatan komunikasi, ya, karena, seperti kita ketahui, kan, di dalam, survei dengan GPS, R1, R2, R3, ini, satu sesi, dia harus mengamati, pada saat yang sama, kan, dan, dalam periode yang sama, jadi, mulainya, kalau bisa sama, dan, berhentinya, kalau bisa sama, tapi, maksudnya, nggak mesti persis, sampai detik-detiknya sama, ya, tapi, ya, dalam order, beberapa menit, itu, sama lah, ya, sehingga, nanti, pada saat kita, men-differencing data, itu, tidak banyak data yang terbuang, ya, karena, overlap-nya itu, pengamatan di semua titik, dalam satu sesi, itu, harus selama mungkin, ya, nah, jadi, nanti, kalau, peluatan komunikasi, ini, penting untuk ngecek, ya, jadi, misalnya, pada, sesi 2, kalau misalnya, pindah ke sini, R1-nya, ya, R2, R3, nunggu dulu, ya, dan, R1, juga, nanti, kalau sudah sampai di titik yang baru, dia harus kontak R2, dan R3, oke, saya sudah siap di R1, dan, kita bisa mulai pengamatan, kita bisa mulai pengamatan, itu bisa, gitu ya, jadi, setiap yang bergerak ini, begitu sampai di, titik yang dituju, dia set up alat segala macam, dan dia harus lapor ke, teman-temannya yang, di titik lain, untuk, agar sama-sama, bisa mulai pengamatan, ya, nah, untuk keperluan perhitungan awal di lapangan, jadi, seperti saya sampaikan sebelumnya, jadi, memang pergerakan tim itu harus dari titik tetap, ya, jadi, maksudnya pengukuran baseline itu, dimulai dari titik tetap, apakah mulai dari sini, atau mulai dari sini, ya, titik tetap satu lagi, tujuannya agar nanti, malam harinya, langsung sudah bisa, menghitung baseline-baseline yang, diukur siang harinya, ya, maksudnya itu, nah, nanti kalau ini sudah dihitung, kan, koordinat, titik ini bisa, dari baseline yang sudah dapat, ya, nah, nanti besoknya lagi, atau sesi berikutnya lanjut lagi, ya, terus saja, ya, jadi, perhitungan baseline nanti bisa, mencakup seluruh jaringan, tapi kalau kita nggak mulai dari titik tetap, nanti repot, ya, kita harus nunggu sampai dia connect ke titik tetap, dan kemudian baru dihitung, balik, ya, koordinatnya, nah, ini nggak, nggak, nggak praktis lah, ya, jadi harus sebaiknya mulai dari, titik tetap ini, nah, dalam perencanaan strategi pengamatan, kita juga perlu memperhatikan, mekanisme kontrol kualitas, ya, jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang pertama, baseline-baseline bebas yang kita gunakan, membentuk suatu jaringan yang tertutup, ya, jadi, kalau dia berupa loop tertutup semacam ini, jadi, itu juga mekanisme kontrol kualitas, jadi, nanti kan salah penutup baseline-nya juga bisa dihitung, ya, jadi, ini salah satu mekanisme kontrol kualitas, yang dikaitkan dengan strategi pengamatan jaringan, jadi, berbentuk loop yang pertama, ya, tertutup, nah, kedua, loop itu juga jangan terlalu besar, ya, jadi, jangan sampai, kalau di sini kita lihat, loop ini dia cuma 4 baseline, kan, ya, paling banyak, ya, jadi, jangan sampai ada loop yang misalnya, 6, 7, 8 baseline, gitu, ya, nah, itu tidak baik, ya, karena terjadi nanti, perambatan kesalahan, di dalam loop, dan juga dia, ya, kurang kuat, ya, satu sama lainnya, dan kemudian, yang best practices juga, ada beberapa baseline yang diukur 2 kali, ya, contohnya ini, diukur 2 kali, 2 kali, ya, ini common baseline, istilahnya, dan biasanya, common baseline ini, kita tempatkan di baseline-baseline yang biasanya panjang, ya, atau yang baseline yang konektifitasnya, misalnya, rendah, ya, contohnya di sini, kalau ini dilepas, ya, ini panjang, panjang, bagus, kalau diikat 1, kalau diikat 2, kan jadi lebih kuat, ya, jadi, kita bayangkan saja, kalau misalnya, semacam tali, gitu, ya, kalau ini ada yang menariknya 2, lebih kuat nantinya, ya, jadi, biasanya, common baseline ini, dia bertampalan pada 2 sesi pengamatan yang berbeda, ya, jadi ini bagus juga, best practice, dan terapkan ke baseline-baseline yang panjang, relatif panjang, atau yang konektifitasnya agak lemah, karena kita perkuat dengan common baseline, dan kemudian tentunya, untuk kontrol kualitas, bagus kalau titik-titik ikat itu, terdistribusi secara baik dalam jaringan, ya, misalnya di sini, ada di sebelah barat, di tengah, sebelah timur, mungkin akan, bagus juga, kalau titik ikat itu ada di, paling ujung, misalnya, ya, itu, salah satu cara, ya, meskipun nanti, kalau misalnya, kondisi tidak memungkinkan, ya, kita lihat nanti, apa adanya, kondisinya, nah, tinggal nanti masalah kontrol kualitasnya, apakah common baseline, atau loopnya diperkecil, atau pengamatan di baseline yang panjang itu diperlama, dan seterusnya, ya, jadi ada cara-cara lainnya, kemudian penentuan waktu pengamatan, seperti sudah disinggung sebelumnya juga, itu memperhatikan beberapa hal, jadi, seperti kita bahas sebelumnya, jumlah satelit GPS yang dapat diamati, memang sebaiknya, sebanyak mungkin lah, kita cari waktu yang jumlah satelit GPS yang dapat diamati, dengan mempertimbangkan diagram obstruksi di sekitar tempat pengamatan, itu yang paling banyak yang bisa diamati, ya, kemudian tentunya, kekuatan dari satelit geometri, dalam hal ini bisa jadi indikasi, misalnya, satelitnya tersebar merata di semua kwadran, nah itu secara geometri kuat, ya, kalau satelit hanya ngumpul di satu kwadran, ini biasa tidak terlalu bagus, ya, tidak terlalu baik, dan kemudian tentunya, aktivitas ionosfer nanti, kalau misalnya, saat ini, kita kan di, kalau kita bahas kemarin itu, solar cycle, dari sebelas tahunan itu, 2019-2020 itu, kita ada di bawah, di minimum, ya, nah, jadi mungkin panjang baseline, waktu pengamatan, bisa lebih fleksibel lah, ya, jadi ini juga menentukan, nah, kemudian juga dalam melakukan survei, kita biasanya juga melihat lokasi titik, ya, di sekitar titik pengamatan, nah, kalau di perkotaan, misalnya, kalau titik tersebut di, berada di lokasi yang, sangat ramai, misalnya ya, jalan raya, atau pasar, dan segala macam, mungkin kita milih, waktu pengamatan, yang aktivitasnya, lebih rendah lah, misalnya, apakah malam hari, gitu ya, atau misalnya dicari lah, waktu yang kira-kira di lokasi tersebut, yang aktivitasnya, baik lalu lintas, lalu lalang manusia, atau kadang-kadang ada hewan, ya, tidak mengganggu nantinya, ya, dan tentunya, waktu pengamatan, ya, harus mempertimbangkan, aksesibilitas titik, ya, jadi, biasanya, kalau titik-titik yang sulit, ya, kalau kita mengamati, ya, jangan malam hari, misalnya, ya, jadi, dengan GPS ini, salah satu kelebihan GPS adalah, dia 24 jam, ya, kita bisa ngamati, pagi, siang, sore, atau malam hari, terserah kita, ya, jadi, kalau di lokasi-lokasi, yang memang, seperti tadi, kalau terlalu ramai, di kota, siang hari, ya, kita malam, tapi, kalau di kawasan, pedesaan, dan segala macam, mungkin, kalau ngamati malam hari, malah repot nanti, ya, aksesibilitasnya susah, dan kita nanti bisa, dianggap apa-apa, ya, pencuri, atau apa, padahal lagi mau ngukur, ya, dan kemudian, lama pergerakan antar titik, juga harus dipertimbangkan, ini, jadi, kalau misalnya, berangkat dari, base camp, misalnya, pagi, berapa lama, ke masing-masing titik, di sesi tersebut, nah, nanti baru, diperhitungkan, oh, waktu pengamatan di sesi ini, jam sekian, gitu, ya, jadi, ini, nanti, berdasarkan kondisi lapangan, lah, ya, jadi, tapi, tetap harus direncanakan sebelumnya, tapi, rencana tersebut, nantinya, tentunya, dalam pengumpulan, data, ya, bisa subject to, perubahan, ya, tergantung kondisi lapangan, dan, nanti, ya, waktu pengamatan, ya, juga akan pengaruhi, ketelitian posisi, dan juga, kesuksesan, ambiguitas fase, lah, ya, dan juga, mempengaruhi, aspek operasional, dari, pelaksanaan survey sendiri, ya, ininya, nah, lama pengamatan, lama pengamatan, satelit GPS, juga, nantinya, memperhitungkan, sebaiknya, faktor-faktor, yang, tertulis di bawah ini, jadi, pertama, ketelitian posisi yang diinginkan, ya, jadi, biasanya, sih, rule of thumb-nya, kalau semakin, teliti posisi yang dicari, ya, waktu pengamatan, biasa lebih lama, ya, kemudian, panjang baseline, ini juga, kalau baseline-nya, panjang, ya, biasanya, kita juga, perlu, pengamatan, lebih lama, lah, ya, agar, supaya, ketelitian posisi yang diperoleh, sesuai dengan spek, nantinya, dan, kemudian, juga, jumlah satelit GPS, yang dapat diamati, biasanya, kalau kita bisa mengamati, jumlah satelit yang banyak, dalam waktu yang ditentukan, kita bisa memperpendek, waktu pengamatan, kalau seandainya, misalnya, jumlah satelit, lebih besar dari spek, misalnya, spesifikasi mengatakan, diamati 2 jam, dengan jumlah satelit 6, nah, tiba-tiba, di lapangan, kita dapat 9 satelit, terus saja, nah, itu mungkin, waktu pengamatan, bisa lebih diperpendek, daripada speknya, tapi, kalau mau, sesuai spek, ya, nggak apa-apa, malah, lebih bagus, ya, waktunya sesuai, dan jumlah satelitnya, lebih banyak, ya, begitu juga, kekuatan dari satelit geometri, ya, kalau satelitnya, hanya ada di satu kwadran, aja, nah, ini, untuk mengkompensasi, kelemahan geometri, kita biasanya, memperlama, pengamatan, dan kemudian, aksesibilitas titik, juga, kita perhitungkan, kalau titiknya, itu memang, sulit dicapai, lebih baik, begitu sudah sampai di titik, kita nggak matinya, lama aja, ya, jadi, sayang, kalau sudah, ke sana, kita nggak mati sebentar, karena nanti, kalau baseline-nya jelek, dan kita harus kembali ke sana, ya, itu, malah, lebih lama lagi, ya, jadi, kalau untuk, lokasi-lokasi yang sulit dicapai, misalnya, di puncak gunung, atau di hutan, atau di mana, ya, dalam survei statik, ya, lebih baik kita ngamati lama saja, jadi, kalau ada apa-apa, kita punya spare, backup data, ya, nah, kemudian, waktu pergerakan antar titik, ya, jelas ini, ya, ini juga harus diperhitungkan, nantinya, kalau tim ini harus bergerak dari banyak titik, nah, dalam sehari harus dihitung, gitu, lama pengamatan di sini berapa, 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 ya, jangan sampai nanti, terlalu malam selesainya, ya, nah, apalagi kalau kondisi lapangan, juga tidak, menyenangkan, ya, jadi, mungkin pengamatan, bisa siang hari saja, nah, tinggal, waktu pergerakannya itu diatur, ya, nah, makanya nanti lama pengamatan GPS ini, di samping akan mempengaruhi ketelitian posisi, kesuksesan ambiguitas fase, juga, akan mempengaruhi, eh, aspek-aspek operasional, daripada, eh, survei GPS, yang kita laksanakan, ya, nah, nanti, kalau kita, visualisasikan, semacam ini, jadi, kalau, eh, lama pengamatannya lebih panjang, biasanya, perubahan geometri, secara teknis ini, akan, akan lebih besar, akan lebih, ter-cover lebih, banyak, ya, dan, kalau perubahan geometri, yang lebih besar ini, bisa ter-cover, dicakup, biasanya, nanti, resolusi ambiguitas fase, itu, akan lebih mudah, ya, kita akan lebih mudah, mendiskriminate, membedakan, ambiguitas fase, dengan, eh, koordinat, dan, kesalahan yang lainnya, kemudian, kalau lama pengamatan lebih panjang, ya, data pengamatan lebih banyak, ya, jelas, dan, otomatis, nanti, ketelidikan posisi, lebih baik, ya, cuma, memang, eh, biaya survei, ya, jadi, lebih tinggi, ya, secara relatif, biasanya, ya, kalau lama pengamatan, karena, kalau di satu titik, lebih lama, kan, nanti, titik-titik lain, juga akan, lebih lama, dan, secara umum, nanti, seluruh survei, akan lebih lama, ya, nah, kemudian, juga, kita perlu, memperhatikan, interval, eh, perekaman, data, pengamatan, ya, jadi, perekaman data, di dalam, eh, pengamatan satelit GPS, kan, tergantung kita, nanti, ya, kita ingin, datanya, direkam, eh, lebih cepat, atau, lebih lambat, ya, jadi, interval data, perekaman ini, bisa, eh, lebih, cepat, atau, bisa, lebih lambat, ya, atau, lebih lama, lah, ya, dan, disini, lebih pendek, interval datanya, nah, konsekuensinya, kalau, interval data ini, lebih, pendek, jadi, perekaman waktunya, lebih cepat, itu, nanti, data yang, terekam, ya, akan lebih banyak, ya, dan, dan, dia, akan, meningkatkan, presisi data, tapi, bukan, akurasi, yang ditingkatkan, ya, hanya, presisinya, ya, nah, kemudian, yang perlu diperhatikan juga, nantinya, kapasitas, pengamatan, receiver kita, ini, berapa besar, ya, misalnya, berapa, teral, ya, jadi, kalau memang, kapasitas, pengamatannya, besar, ya, bisa saja, kalau mau, ya, mengambil interval data, yang lebih, pendek, ya, dan, nanti, kita lihat, kontribusi, pada peningkatan, ketelitian posisi, sebenarnya, tidak besar, ya, jadi, kalau untuk, survei statik, sebenarnya, tidak, kita tidak perlu, interval data, yang, yang pendek, sebenarnya, ya, kita perlunya, malah, sebenarnya, ya, perubahan geometrinya, ya, lama, pengamatan, total, bukan, interval data, perekaman, ya, tapi, kalau memang, dalam, aplikasi, aplikasi, yang kinematik, yang bergerak, itu, memang, nanti, kita lihat, interval data, yang lebih, pendek, itu, diperlukan, ya, karena, memang, kan, dalam, interval data, yang pendek, kalau, vehicle, dan receiver-nya, bergerak cepat, kan, juga, itu, perlu, di cover, dengan, perekaman data, yang rapat, ya, tapi, kalau, untuk, survei, statik, biasanya, interval data, itu, tidak perlu, terlalu pendek, ya, karena, karena, kita mengejarnya, justru, lama, waktu, pengamatan, ya, nah, kemudian, juga, pengikatan, ke titik, tetap, jadi, seperti, sudah disampaikan, sebelumnya, jaring, titik-titik GPS, yang, kita ingin, tentukan, posisinya, itu, harus, mengandung, minimal, 1 titik tetap, ya, jadi, harus, terikat, titik-titik, yang, akan, ditentukan, posisinya, itu, terhadap, minimal, 1 titik tetap, bagusnya, sih, ya, lebih, dari, 1 titik tetap, ya, nah, nanti, yang harus, diperhatikan, adalah, sebaiknya, titik tetap, ini, punya, order, ketelitian, yang, lebih tinggi, daripada, ketelitian, titik, yang, akan, kita, tentukan, ya, jadi, kalau, katakanlah, order, ketelitian, yang, akan, kita, tentukan, itu, order, 2, ya, dia, harus, terikat, ke, titik tetap, yang, order, ketelitian, lebih tinggi, apakah, order, 1, atau, order, 0, misalnya, ya, dan, kemudian, titik-titik tetap, itu, terdistribusi, secara merata, baik, bagusnya, sih, memang, ada, di, ujung-ujung, dari, jaringan, dan, juga, di tengah, ya, memang, bagusnya, kalau kita lihat, ini, ada lagi, yang, di sini, ini, ya, kalau bisa, ada satu titik tetap lagi, di sini, kalau ada, ya, kalau tidak ada, ya, apa boleh buat, ya, kemudian, konektivitas, ke titik tetap, memang, sebaiknya, dibuat, lebih kuat, ya, contohnya, di sini, kan, konektivitasnya, di sini, 1, 2, 3, 4, 5, baseline, kalau di sini, 3, ya, kalau di sini, juga ada, ya, jadi, biar dia, lebih kuat, ya, memegang, titik-titik, lainnya, ya, secara, secara, filosofisnya, begitulah, ya, nah, kita lihat, nanti, istilah, konektivitas, titik, dalam jaringan GPS ini, ini, contohnya, di sini, kita katakan, konektivitasnya, kuat, ya, karena titik ini, terikat kepada, 1, 2, 3, 4, 5, baseline, kan, di sini, nah, di sini, lemah, dia, cuma ada 2, ya, sebaiknya, memang, nanti, biasanya kita tarik ke sini, lah, satu lagi, ya, jadi, konektivitasnya, 3, ya, jadi, biasanya, dalam jaringan GPS itu, kalau memungkinkan, ya, 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 minimal 3, lah, ya, ya, tapi, kadang-kadang, kalau terpaksa 2, ya, ya, apa boleh buat, ya, cuma, nanti, kalau konektivitasnya cuma 2, dikompensasi, mungkin, dengan pengamatan lebih panjang, ya, di baseline-bastline, yang connecting-nya ini, jadi, itu yang harus diperhatikan, jadi, konektivitas ke titik tetap, dibuat lebih kuat, atau lebih banyak, dibandingkan konektivitas ke titik-titik, lainnya, dalam jaringan, nah, nanti, kita lihat, kadang-kadang, dalam, survei di lapangan, setelah, misalnya, kita punya, kawasan survei, di suatu daerah, ya, kemudian, tentunya, kan, dalam perencanaan, kita harus melihat, titik tetap, lokasinya ada di mana, dan segala macam, ya, nah, kalau, titik tetapnya, katakanlah jauh, misalnya, dari, kawasan survei, ya, kita harus, punya mekanisme, bagaimana, mengikatkan, ke titik tetap tersebut, ya, nah, memang, ada dua cara, bisa kita lakukan, beranting, ya, kita bawa, ya, atau, bisa juga langsung, ya, kita, dari titik tetap, kita ikatkan, ke sini, ya, ke jaringan kita, nah, tapi, di sini, kalau mau langsung, pengamatan, kalau bisa, lebih lama, lah, ya, dan ini bisa dilakukan, misalnya, pada saat kita mempersiapkan, daerah survei, bikin base cam, segala macem, nah, ini sudah kita amati dulu, ya, untuk lama lah, misalnya, sehari, 24 jam, atau bahkan lebih, ya, dan, kalau bisa, kita menggunakan, receiver geodetik, yang, tipe 2, atau 3 frekuensi, bahkan, ya, nah, nanti tinggal, dilihat-lihat lah, ya, kondisi lapangannya, bagaimana, dan juga, tuntutan ketelitiannya, ya, apakah mau langsung, apakah mau beranting, gitu ya, tergantung, waktu pelasaran survei, kemudian juga, anggaran, dan seterusnya, ya, jadi, ini, nanti diperhatikan lah, constraint-constraint yang ada, ya, nah, ini, coba kita lihat, contoh saja, ya, contoh pengaruh lokasi, titik tetap, terhadap, tingkat ketelitian, jaringan, ya, ya, ini diambil jaring, kadastral, ya, kerangka dasar, kadastral nasional, order 2, di Jawa Timur, yang diamati, tahun 94, ya, sudah cukup lama, ya, ini, 26 tahun yang lalu, berarti, ya, nah, kita lihat, disini, ketelitian titik, itu, direpresentasikan, dengan ukuran, elips, kesalahan titik, ya, mungkin, saudara, sudah belajar, ya, ini, ya, tentang elips, kesalahan titik, jadi, kalau semakin besar, ukuran elips, berarti, semakin kurang teliti, ya, semakin kecil, semakin teliti, nah, ini, ada beberapa contoh, pengaruh lokasi, titik tetap, kita lihat, disini, dalam jaringan itu, titik tetapnya, cuma ada satu, di ujung, utara, ya, nah, nanti, sudah lihat, semua, di bagian selatannya, tidak ada titik tetap, ya, dia, kelihatannya, kurang baik, sudah lihat, ya, si jaringan itu, besar-besar, ini, elips kesalahannya, kalau lokasinya, disini, ya, tapi, kalau lokasinya, di bawah, tetap satu, ya, ini menarik, ya, karena, ini relatif, lebih kecil, ya, mungkin, kalau saudara lihat, disini, masalah konektivitas, ya, jadi, kalau yang kasus pertama, ini, dia di ujung utara, dan konektivitasnya, cuma tiga, dan, saudara lihat, akhirnya, ya, besar-besar, disini, ya, kalau disini, titik ikat, dia punya konektivitas, yang sangat kuat, dengan titik-titik, di sekelilingnya, ya, di sekelilingnya, ini ada, empat titik, ini, seolah-olah, dia akan terlepas sendiri, ya, di sekelilingnya, tidak ada, dan langsung, ke, konektivitas, ke jaringannya, nah, kita lihat, disini, kalau lokasi, kalau lokasi titik, titik ikatnya, ditaruh di sebelah timur, semacam ini, juga relatif, lebih baik, dari dua kasus yang awal, ya, kemudian, kalau kita taruh, di sebelah, tenggara bawah ini, itu juga relatif, lebih, oke lah, ya, jadi yang paling bagus, kelihatannya, ini, dan, ini, ya, tiga dan empat, yang pertama, yang paling jelek, ya, tapi secara umum, itu semakin jauh, dari titik tetap, titik itu, semakin kurang teliti, ya, ukuran elit, kesalahan, semakin membesar, itu, itu rule of thumb-nya lah, sudah lihat kan, semakin dekat dengan titik ikat, dia, ya, semakin bagus, ya, kayaknya disini, sudah lihat kan, semakin jauh, ya, dia semakin kurang baik, ya, itu saya pikir logis, ya, dalam, survei pemetaan, dengan metode apapun, ya, kemudian, kita lihat distribusi, nah, distribusi juga menentukan, ternyata, ya, disini, bisa distribusinya, atas bawah, ini, sama-sama di bawah, ya, kalau atas bawah, kelihatannya lebih bagus, ini, lebih merata, ya, kalau dua-duanya di bawah, yang utara, nanti tetap, lebih besar, ya, dan kalau tiga titik tetap, juga, saudara lihat, ini, pengaruhnya juga, memang bagusnya, atas, bawah, nah, disini ada, atas, bawah, dan menengah, tapi, kita lihat, juga berbeda, ya, ininya, nah, tapi, yang harus diwanti-wanti juga, nanti kita lihat, ketelitian titik tetap, ini juga harus homogen, ya, jadi, kalau, ketelitian titik tetap, nya juga bervariasi, nah, ini juga akan mempengaruhi, nanti, ketelitian titik-titik lain, dalam jaringan, ya, nah, ini mungkin, bisa contohnya, disini, ya, saudara lihat, disini, penambahan titik tetap, itu, tidak selalu meningkatkan, ketelitian titik-titik, dalam jaringan, jadi, kalau saudara lihat, ini, kalau, kasus, dua titik, kalau ini, tiga titik, yang, sebelah kiri, dan sebelah kanan ini, malah, yang sebelah kanan ini, terasa, kurang terlalu baik, ya, dibandingkan, tiga titik yang, di sebelah kiri ini, bahkan, kalau kita menggunakan, empat titik, itu, elip kesalahannya, lebih besar, ya, dibandingkan, kita, ada, misalnya, di kasus yang pertama ini, dengan dua titik, ikat, nah, biasanya, penambahan ini, kalau penambahan titik tetap, justru, tidak meningkatkan, ketelitian, atau bahkan sedikit menurunkan, itu indikasi, bahwa tingkat ketelitian, titik-titik tetapnya, ini, tidak homogen, ya, nah, itu juga problem, ya, jadi, kalau titik ikatnya, itu, ketelitiannya sama, lebih tinggi, kualitasnya sama, penambahan itu, biasanya, lebih baik, tapi, begitu, ketelitian titik-titik ikat ini, tidak sama, nah, itu mulai, jadi problem juga, ya, jadi, perlu, saudara, catat nanti, bahkan, kadang-kadang, kalau, kita tambahkan satu titik, tetap malah, membuat ketelitian, menurun, lebih baik, dia tidak, dimasukkan, ya, jadi, kita harus tahu juga, riwayat, ketelitian, titik-titik ikat, yang, kita gunakan, ya, jadi, semua titik ikat yang digunakan, harus punya ketelitian, yang homogen, ya, yang tersebut,